Karena Don Antonio Blanco pernah main film di Hollywood, teman-temannya VIP Hollywood kayak William Holden, John Steinbeck, Ingrid Bergman, itulah diundang untuk datang ke Bali. Ayah saya itu humoris sebenarnya, karena beliau itu aktor, jadi beliau bisa bersikap seperti apa saja. Terkadang moodnya itu buruk ya, tapi dengan tamu yang datang, dia harus tersenyum, dia harus welcome, dan lain sebagainya harus melayani. Itulah sifatnya Don Antonio Blanco, dia bisa serius sekali, dan dia bisa juga cepat marah, dan ketika dia marah, saat itulah sebenarnya dia bisa mengekspresikan dirinya ke atas kanvas. Iya, karena dia ekspresionis. Jadi kalau lukisan pelan-pelan saya belum pernah lihat, dia gores, sekali gores, terus dia hapus lagi, gitu, nggak ada. Ceritanya sekali pukul, sekali jadi, gitu. Yo, welcome back bareng gue, Bill Mokdor, di Art Corridor. Hari ini, gue kedatangan satu tamu yang istimewa banget. Ini adalah anak dari seorang seniman legend dari Bali. Pasti lo tau, Don Antonio Blanco. Ini adalah Pak Mario. Pak Mario, apa kabar? Baik, baik, baik. Waduh, gimana kabarnya? Semua sehat ya Pak Mario? Sehat, terima kasih nih. Sekarang saya berkunjung ke sini nih. Waduh, kemarin terakhir kita ke museum. Iya. Don. Saling balas-membalas nih ceritanya. Ya, sekarang saya yang bertamu nih. Waduh, satu kehormatan yang besar banget nih. Om, aku mau langsung aja kita bertanya tentang historical. historical, gimana sang legenda ini, Don Blanco. Boleh nggak ceritain sih buat temen-temen yang baru mulai di dunia seni ataupun detail gimana bisa legenda Don Antonio Blanco ini ada di Bali ini gimana? Ya, sebenarnya gini. Panjang ya ceritanya ya. Boleh singkat-singkat cerita. Jadi, umur enam tahun Don Antonio Blanco itu sudah punya visi. Beliau itu sudah bisa melihat bahwa beliau akan tinggal di satu tempat. Nah, maka dari itu nanti setelah beliau dewasa, beliau akan mencari tempat itu gitu. Jadi, almarhum Don Antonio Blanco itu lahir di Filipina 1911. Tapi darah? Berdarah Spanyol dan Itali. Pantes keren nih. Iya, jadi beliau itu penggemar Salvador Dali. Oke. Dan itu enam tahun bisa, gimana tuh ceritanya bisa enam tahun? Jadi, setelah umur enam tahun beliau melihat visi seperti itu, beliau akan tinggal di satu tempat yang beliau nggak tahu di mana tempatnya. Nah, setelah beliau dewasa, beliau pintar melukis. Beliau membuat papan reklamu tentang film. Oke. Kalau zaman sekarang kan udah main digital, printing, dan lain sebagainya. Kalau dulu dilukis. Oke. Jadi, beliau bikin lukisan besar gitu untuk reklamu sebuah film. Nah, datanglah 10 Fox Centrist Movie for Asia. Namanya Eddie Yugas. Itu beliau yang punya 10 Fox Centrist Movie for Asia. Datang ke Filipina melihat, wah ini anak kok jago banget nih. Ada bakat. Mau nggak sekolah di Amerika? Akhirnya disekolahkan di Amerika. Terus di California ya. Terus disitu beliau banyak mendapatkan penghargaan. Penghargaan Tiffany, penghargaan ini, penghargaan itu. Tapi, Arum Harum dan Antonio Blanco tidak mau diam di tempat disitu. Bukan tempat yang dituju. Ya, kalau beliau merasa ada satu tempat yang beliau akan tempati. Itu adalah yang beliau cari. Akhirnya beliau berpindah, pindah, 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 pindah. Ke Honolulu, kemana, kemana, kemana. Terus akhirnya dapat satu buku. Bercerita tentang Bali adalah Pulau Sorga. Bali adalah The Island of God. Nah, yang ditulis oleh Kavarubias. Oke. Nah, buku inilah yang menjadikan gaiden. Tuhan memberikan gaiden melalui buku ini datanglah ke Bali. Startnya dari situ. Berarti emang udah melalang Bu Anna dan datang ke Bali itu dalam kondisi yang udah punya semua knowledge segala macem ya berarti? Ya, dalam seni lukis ya. Tapi beliau belum siapa-siapa saat itu. Oke. Jadi beliau belum terkenal. Akhirnya beliau pergi ke Bali, turunnya di Singaraja. Karena Singaraja itu saat itu jadi kota Pulau Bali. Bukan di Denpasar. Dulu di Singaraja. Oke. Kapital City-nya itu di Singaraja. Tahun ini masih benar-benar? Tahun 52. Oke. Nah, zaman itu Singaraja kotor. Ada kuda dan lain sebagainya. Kok tidak seperti yang di buku gitu? Akhirnya beliau ya komplain lah sama orang-orang di sekitar. Ternyata salah satu yang di komplain itu adalah wakil gubernur saat itu. Oke. Wakil gubernur. Terus beliau berbicara, oh ternyata yang kamu maksud Bali yang di dalam buku ini, kalau kamu mau kamu bisa ikut saya katanya. Oke. Karena saya tinggal di Denpasar. Jadi dia melewati. Oke. Antoni bilang, kamu mau ikut? Terus sampailah di Ubud, di Puri-Ubud. Tinggalah beliau di sana sekitar tiga bulanan. Oke. Nah, setelah beliau sampai di Puri, karena ada kecocokan dengan Raja Ubud, akhirnya Antonio Blanco diberikan tempat tinggal tanah di museum sekarang itu. Jadi itu langsung dari raja? Dari raja. Karena Raja Ubud itu ingin merubah Ubud itu dari bercocok tanam menjadi pariwisata. Oke. Yang mempromosikan Ubud itu salah satunya adalah Don Antonio Blanco. Tapi Don Antonio Blanco tidak sendiri, karena sebelumnya itu sudah ada Walter Spies, sudah gitu ada Bonet. Nah, Walter Spies tidak menikah, Bonet tidak menikah. Nah, Don Antonio Blanco begitu sampai Bali, dapat tanah dari Puri-Ubud, akhirnya menikah dengan Nironi Blanco. Sampai kita bisa melihat sekarang di depan mata. Iya. Apa keturunannya juga ya? Karena satu-satunya dari mereka itu yang mempromosikan Bali saat itu, yang mempunyai anak dan cucu. Gitu. Nah, itu kalau boleh tahu apa yang Don Antonio lakukan untuk mempromosikan itu zaman? Nah, ini satu hal yang luar biasa di zaman itu, beda dengan sekarang. Sekarang kita broadcast di sini, seluruh dunia langsung nonton di detik yang sama, live. Ya, dengan kamera alat-alatnya kecil. Di zaman dulu, itu sangat sulit untuk mempromosikan. Dari Bali, ngirim surat ke Amerika, waktu itu bisa tiga bulan, enam bulan, bisa tujuh bulan baru nyampe. Nah, maka dari itu, Antonio Blanco setelah punya anak pertama, sepaka Blanco, setelah umur tiga tahun, Antonio Blanco berjanji untuk mempromosikan Bali. Sehingga, Antonio Blanco saat itu bilang kepada ibu saya, nih, Ronji, besok kita keliling Bali ya, bawa baju-baju, baju tari dan lain sebagainya. Akhirnya, kemana dibawa? Ke Amerika. Gila. Belangnya ke Bali, keliling Bali. Iya, bilangnya keliling Bali, padahal ke Amerika. Dan itu masih travel masih, bukan kayak sekarang? Iya, naik pesawat Dakota, turun lagi ibu saya, cerita itu kayak gitu, hampir setengah mati, naik pesawat itu. Bayangin ke Amerika, sekarang aja bisa 18 jam, jenuh ya, zaman dulu mungkin bisa 30 jam kali ya, turun di sana, turun di sini. Nah, itulah, akhirnya ayah saya dan ibu saya itu mempromosikan Bali di Amerika, di Eropa, ibu saya penari sekarang. Oke. Nah, itulah yang beliau lakukan. Akhirnya, karena Don Antonio Blanco pernah main film di Hollywood, teman-temannya VIP Hollywood, kayak William Holden, John Steinbeck, Ingrid Bergman, itulah diundang untuk datang ke Bali. Jadi, dari mulut ke mulut, dari satu orang ke satu orang. Nah, dulu kan, Walter Spies, terus Walter Spies nggak ada, terus Rudolf Bonnet, Rudolf Bonnet sudah mulai on-off, on-off, lagi balik ke Belanda, lagi ada di Bali, lagi ada di Bali. Nah, ayah saya lah akhirnya mengisi di sekitar 70, 80, ke 90 itu. Jadi, ubud itu tadinya yang untuk mempromosikan itu, ya, estafet. Dan benar-benar punya impact yang gede banget, kan, sampai sekarang Bali punya seni yang benar-benar... Iya, nah, di jaman itu, ayah saya sudah tahun 70, 69 itu, udah punya, apa namanya, stage ya, untuk tari kecak. Yang biasa nari di sana itu, kecak Padang Tegal di jaman itu. Waduh, itu dia... Oke, jadi, beliau juga, nyiapin buat budayanya itu benar-benar dijaga, betul ya sebenarnya? Iya, kalau dulu saya nggak boleh pakai jean. Oh, iya. Karena jean itu katanya, itu pakaian orang, bukan orang Bali. Jadi, saya itu paling nggak pakai kain, nggak boleh pakai jean, karena jean itu untuk pekerja, gitu. Jadi, saya nggak boleh pakai jean. Saya harus menunjukkan diri saya jadi orang Bali. Ini sebenarnya, saya itu biasanya pakai, kudeng pakai kain Bali. Ini kebetulan lagi... Kita kalau ketemu di sana, ini gaya Jakarta. Kalau lagi di Bali, langsung... Ya, karena ini kan kita setelah lini. Iya. Dan, menarik juga aku, maksudnya ngelihat dari beberapa fotonya, Donny kelihatan punya wibawa yang luar biasa. Bisa diceritain nggak sih sedikit tentang? Ya, ayah saya itu humoris sebenarnya. Karena beliau itu aktor, jadi beliau bisa bersikap seperti apa saja. Terkadang moodnya itu buruk ya, tapi dengan tamu yang datang, dia harus tersenyum, dia harus welcome, dan lain sebagainya, harus melayani. Itulah sifatnya Don Antony Blanco. Dia bisa serius sekali, dan dia bisa juga cepat marah. Dan ketika dia marah, saat itulah sebenarnya dia bisa mengekspresikan dirinya ke atas kanvas. jadi sering kejadian, ibu saya terlambat buatkan ayah saya kopi pagi, terus akhirnya dia marah, malahan masuk ke studio, kuci pintu, dapat lukisan bagus. Nanti siang jam 12, dia dapat lukisan bagus, terus dia keluar, dia ketemu ibu saya, langsung dia lupa aja gitu, dengan bahwa tadi dia ada marah-marah. Wow. Terus, Ronji, saya dapat lukisan bagus gitu. Jadi, coba kamu lihat gitu. Jadi, memang... Bisa menaruh emosi itu, bisa ditaruhkan di dalam sebuah karya. Itu ya, almarhum Don Antony Blanco. Wow. Dan, kalau ngomong tadi dari cerita, berarti, Don Antonio Blanco ini salah satu seniman yang bisa menghasilkan karya dengan cepat, Om. Iya, karena dia ekspresionis. Jadi, kalau lukisan pelan-pelan, saya belum pernah lihat. Dia gores, sekali gores, terus dia hapus lagi gitu. Nggak ada. Ceritanya sekali pukul, sekali jadi gitu. Tegas berarti? tegas ya. Walaupun, terkadang, ada solve, dan lain sebagainya. Itulah, ungkapan ekspresi dia. Di saat dia tegas, dia harus tegas. Di saat dia harus solve, dia bisa solve sekali. Seorang pemimpin juga harus begitu kan. Kayak Bung Karno. Bung Karno itu, beliau seorang pemimpin yang bagus ya, yang bisa kita, mungkin dunia menjadikan sebagai panutan ya. Karena apa? Karena Bung Karno mempunyai rasa seni yang tinggi. Sehingga saat beliau memimpin, kapan beliau harus tegas, kapan juga beliau harus lembut. Kalau ngomongin Bung Karno, aku jadi ingat, Don Antonio Blanco bukan cuman di jamu dengan, maksudnya dekat dengan kerajaan, tapi Bung Karno juga salah satu orang yang dekat sama Don juga. Bisa ceritain nggak, bro? Iya, karena beberapa kali beliau datang ya. Jadi putra-putri beliau itu hampir semua diajak datang dulu ke museum. jadi seperti guru, Guntur, semua lah. Hanya Bu Mega yang belum pernah mampir. Waduh. Jadi saat saya akan dikagetkan, Bu Mega akan mampir ke museum Blanco. Waduh, udah waktunya kayaknya. Nah, Om, salah satu yang golnya Don Antonio Blanco waktu itu adalah mengenalkan Bali di mata-mata negara. menurut Om sendiri, apakah gol itu sudah terlaksana, Om? Kita sekarang, saya sebagai generasi penerus, terus menerus untuk melakukan ini. Karena sesungguhnya Bali sudah dikenal oleh dunia. Bahkan Bali sering mendapatkan the best, the best, the best ini, the best itu, the best ini, pariwisata dan lain sebagainya. Kita harus tidak boleh tidur. Kita harus selalu mempromosikan Bali. Seperti hari ini, apa yang kita lakukan? Mengenalkan. Nah, ini kita dengan tidak sengaja berbicara dengan tentang Don Antonio Blanco, berbicara Bali. Betul. Nah, ini dilihat oleh dunia internasional. Don Antonio Blanco ada di mana? Ada di Bali. Maka dari itu, Don Antonio Blanco tidak mau membuat museum di luar negeri karena Don Antonio Blanco ingin kalau orang ingin melihat karya-karyanya Don Antonio Blanco harus datang ke Bali. Ada museum Blanco. Nah, museumnya ini beliau wujudkan persembahkan kepada dunia seni, khususnya dunia dan lebih khusus lagi kepada Bali. Karena Bali adalah merupakan sumber inspirasinya dan Bali ini merupakan apa namanya tempat beliau yang terakhir dan museum ini adalah sebuah monumen dari kehidupan Don Antonio Blanco secara fisik maupun secara spiritual. dari mana secara fisiknya. Antonio Blanco tidak dia menghargai Bali. Beliau menghargai Bali. Tapi beliau tidak harus menjadi orang Bali. Jadi wujudnya European style. Tetap punya ciri hati. Hatinya filosofinya Bali. Jadi kita lihat di atasnya ada doom ujungnya ada delapan dan satu di tengah-tengah jadi sembilan jadi sembilan penjuru mata angin dan di atas di sana ada dua telinga yang mengartikan kritik yang baik dan tidak baik akan bisa didengar dari sana. Filosofi itu semua tentang Bali. Tentang Hindu. Dan dulu beliau berpesan beliau bukan guru yang baik sehingga beliau tidak pernah mempunyai murid. Bahkan saya pun bukan murid. Saya adalah darah daging beliau jadi saya bisa melukis itu karena memang sudah ada titipan dari dalam. Tapi bukan yang diajari secara iya. Ya jadi jadikanlah museum ini sebagai guru. Datang ke museum Blanko tidak menjadi dijadikan sumber jiplakan tapi menjadi sumber inspirasi. Jadi Bilmudor kalau datang ke museum apanya yang dari museum Blanko itu Bilmudor senengi. Masukkan ke dalam diri. Sehingga akan menjadi Bilmudor. kalau aku dari pengalamanku yang maksudnya aku juga ke museumnya waktu itu bareng om lagi. something yang aku bisa ngomong sih disini maksudnya museum Antonio Blanko it's different museum daripada museum lainnya sih om. Kayak maksudnya punya satu rasa yang benar-benar you have to go there to feel it gitu. dan tidak banyak museum yang bisa karyanya itu pelukisnya sudah tiada lukisannya benda mati tapi karya itu bisa hidup dan bisa ngajak kita tertawa. Itu menarik banget. Nah itu kalau aku boleh tahu itu apakah emang Dun Blanko sudah ataukah emang dari anak-anaknya juga ada lanjutan yang harus dilakukan om dalam proses pembuatan museum itu sendiri. Iya memang saya banyak terlibat di sana. Tuhan mengizinkan saya untuk belajar praktek langsung dekat secara kontek 24 jam selama 8 bulan saat beliau sakit. Jadi saat itu saya mendampingi seminggu sebelum beliau berpulang. karena saat satu minggu beliau akan berpulang itu sangat berat bagi saya karena saya dari awal 8 bulan itu ngajak beliau berbicara museumnya bentuknya seperti apa terus cara pemasangan lukisannya seperti apa nanti warnanya seperti apa jadi semuanya itu titipan karena beliau melihat hanya konstruksi saya yang menyelesaikan nah Antonio Blanko menginginkan bikin buku Antonio Blanko adalah orang pertama kali punya buku dari seniman Indonesia Antonio Blanko pertama kali terus Antonio Blanko ingin buat film tentang biwayat hidupnya itu sudah terwujud dan Antonio Blanko ingin buat museum tapi museumnya belum selesai beliau sudah berpulang sehingga saya sebagai generasi penerus saya harus meneruskan sesuatu segala sesuatu yang belum terselesaikan oleh Don Antonio Blanko dan saya juga sebagai generasi penerus dan sebagai seniman saya harus meneruskan kesenimanan saya gitu baik saya sebagai pelukis maupun sebagai fotografer waduh menarik banget nih om kalau boleh tak berarti ya waktu itu tapi Don ikut andil dalam pembuatan awalnya berarti om dan justru saya saat itu ada yang menawarkan ada yang mau menjadi arsiteknya secara gratis orang dari Singapura oke udah profesional justru saya dan ayah Antonio Blanko mengatakan kita harus mencari jalan lain kita harus cari arsitek yang baru yang belum tamat nanti kita backup dengan orang konstruksi intinya kita harus saya harus merekam apa keinginan almarhum Don Antonio Blanko tentang bangunan itu sendiri jadi kalau saya cari orang Singapura yang udah profesional nanti dia akan memberi masukan banyak kepada Don Antonio Blanko justru arsitek yang muda ini akan menyerap apa yang dikatakan oleh Antonio Blanko itu harus diwujudkan gitu jadi benar-benar itu bisa disebut salah satu karya terakhir Don Antonio Blanko bisa bisa sehingga saat itu saya tidak memulainya dari gambar tapi saya memulainya dari tiga dimensi oke jadi diwujudkan dengan tiga dimensi papa mau gimana kurang gimana oh kurang lebar kurang tinggi oh ininya kurang ini ini kurang ini balinya harus dimasukkan di sana terus dimana European nya nah ayah saya di lantai satu ada tiga lukisan yang dititipkan pesan taruh di satu tempat seolah-olah dia tiga lukisan ini seperti di panggung kecil jadilah seperti itu oke menarik banget kalau boleh tahu bikin museum ini satu hal yang berat tapi memeliharanya ini bukan sesuatu bahkan bisa disebut lebih berat lagi sebenarnya menciptakan itu lebih mudah sebenarnya ya daripada mengelola itu betul maka dari itu saya beserta keluarga berusaha bagaimana caranya agar museum ini tetap abadi dan juga satu kebetulan Antonio Blanco Junior cucu-cucunya beliau anak saya sekarang sudah menjadi dita museum jadi ini satu langkah lagi untuk dapat membesarkan nama museum tidak Antonio Blanco saja tapi seluruh museum yang ada di Indonesia oke gimana caranya om kalau dari pengalaman om sendiri siapa tahu ini bisa jadi referensi buat teman-teman juga apa aja yang harus dilakukan untuk menjadi satu menjaga dan melastarikan museum itu sendiri kalau dari ya intinya kita harus sadar bahwa semua yang ada di museum itu sendiri sudah menjadi peninggalan dari almarhum sehingga sudah mempunyai nilai seni yang tinggi dan mempunyai sejarah sehingga kita sebagai generasi penerus tidak lagi merenovasi tapi mengkonservasi jadi kalau ada sesuatu yang rusak jangan diganti dengan sesuatu hal yang model baru tapi kita hanya melestarikan istilahnya mengembalikan lagi ke aslinya sehingga kita melihat kayak sekarang satu saat tidak banyak museum yang ada studio dan galerinya yang bisa dikunjungi oleh umum nah seperti di studio bisa dilihat oleh umum saya hanya meminjam mungkin dalam sehari dalam sebulan mungkin saya hanya minjam dua empat jam atau lima jam saat saya melukis saya tutup sementara saya buka lagi jadi benar-benar bisa ngerasain the whole experience ya jadi begitu masuk ke museum Blanko kita tahu bagaimana hidupnya sehari-hari beliau tinggal dimana seperti apa itu yang perlu kita eksplor aku juga dengar ada kepikiran untuk membikin bukunya juga dari Antonia Blanko iya sekarang sudah waktunya sebenarnya jadi sudah ada satu mungkin sekarang kita mau buat dua buku satu buku bahwa apa saja yang telah dicapai atau apa saja yang telah dilakukan oleh almarhum dan Antonia Blanko karena sejarah ini kan bisa diputarbalikan sehingga berhubung kita masih ada para saksi-saksi juga masih banyak ini harus kita bukukan dokumentasi yang kuat bagaimana Antonia Blanko dengan keberadaan Antonia Blanko di Bali itu apa saja yang berefek apakah efeknya negatif atau positif atau hanya berefek kepada seni lukis saja secara luas atau hanya berefek kepada Antonia Blanko sendiri atau dengan keberadaan Antonia Blanko beliau punya nama besar diberikan oleh Bali terus Antonia Blanko memberikan sesuatu kepada Bali ke dunia internasional nah itulah yang perlu kita bukukan sehingga anak cucu kita tidak akan pernah melupakan oke jadi emang satu yang penting banget ya karena dokumentasi ini bisa jadi satu referensi dan pelajaran buat kita semua om terakhir sebelum aku tutup nih om kira-kira apa wejangan dari Don Antonio Blanko yang pernah om pelajarin yang bisa jadi manfaat juga buat teman-teman khususnya para seniman di luar sana om nah untuk para seniman ya saya waktu saya masih SMA itu saya pikir ayah saya itu sangat sombong sekali karena ayah saya tidak pernah mau mengajarkan saya bagaimana melukis cara dia melukis dan lain sebagainya tapi setelah saya kuliah dan saya tamat kuliah di seni rupa saya baru tahu kalau Antonio Blanko itu sebenarnya sudah menggiring saya untuk menjadi seorang seniman yang sejati dalam artian saya tidak diajar sehingga saya harus belajar mencari diri saya sendiri dan saya menemukan diri saya sendiri di karya-karya saya sehingga tidak akan ada lagi Antonio Blanko kawi-kawi dan lain sebagainya jadi Mario Blanko adalah Mario Blanko Don Antonio Blanko adalah Don Antonio Blanko even Mario Blanko lebih hebat atau Antonio Blanko lebih hebat itu urusan yang di atas dan urusan kodrat kita masing-masing menarik banget mendengar sendiri kan by the way kalau lo penasaran gimana karya-karya Mario Blanko dan juga apa aja yang dilakuin jangan lupa ngeliat video berikutnya karena gue bakal tanyain masalah Pak Mario terhadap apa aja yang dilakukan di seninya beliau thank you banget om oke thank you thank you by the way jangan lupa juga buat temen-temen lo tau apa yang lo harus lakuin sampai ketemu next one waduh waduh do 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 Terima kasih.